Wajah pria ini tentu tidak asing bagi sebagian warga Indonesia. Dia musisi, penyanyi, dan pencipta lagu yang sudah berkiprah di industri musik Indonesia sejak tahun 70-an. Namanya Faris Rustamunaf atau Faris RM, lahir di Jakarta 5 Januari 59 sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara dari keluarga berada. Mereka tinggal di kawasan elit di Jalan Maluku, Menteng, Jakarta Pusat. Bule, begitu orang-orang memanggilnya sejak kecil sebab kulitnya putih, rambutnya rada pirang. Maklumlah ibunya Anna Reinenberg yang biasa dipanggilnya Mami, berdarah campuran Betawi, Belanda. Kedua orang tua Faris memiliki bakat musik. Sang ayah, Rustam Munaf, pria Minang yang merupakan staf ahli di salah satu instansi pemerintah, juga adalah penyanyi di Radio Republik Indonesia RRI. Sedangkan sang ibu Anna, pemain piano klasik yang handal. Sejak kecil, Faris aliasi Bule kerap melihat sang Mami bermain piano hingga membuatnya ikut belajar memainkan instrumen itu. Ketika kecil, kalau gue nggak mau makan, sakit atau menangis, dengan mendengarkan Mami main piano, gue langsung tenang. Itu yang membuat gue nggak punya pilihan lain selain jadi musisi. Sejak kecil hanya ingin jadi musisi. Demikian kata si Bule. Musik jadi hal yang tidak terpisahkan dari diri Faris sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, dia mulai mempelajari instrumen musik lainnya seperti keyboard, drum, bass, dan gitar. Sementara itu, di Jalan Pegangsaan Barat No. 12, Menteng, ada sebuah rumah yang selalu ramai dikunjungi orang. Pemilik rumah adalah Saidi Hashim Nasution. Dia penggemar musik klasik dan bisa bermain biola. Saidi memiliki enam anak yang seluruhnya laki-laki, antara lain Joe Am, Kenan, dan Debbie. Anak-anak Saidi suka musik, dan Saidi mendukung serta membuka rumahnya sebagai tempat berkumpul anak-anak muda yang suka musik untuk bersama berlatih dan membahas tentang musik. Di rumah di Jalan Pegangsaan itulah lahir band-band besar seperti Sabda Nada yang kemudian bermetamorfosis jadi Gypsy Band, Guru Gypsy, Badai Band, dan Geng Pegangsaan. Di sini juga lah lahir para musisi legendaris Indonesia, antara lain Kenan Nasution, Debbie Nasution, Krisye, Eros Jarod, Guru Soekarnoputra, dan tentu saja Faris RM, yang sejak SMP sudah sering ngumpul di Pegangsaan berlatih musik, bergabung dengan grup band Young Gypsy, dan membina relasi dengan musisi lainnya. Ketika duduk di bangku SMA Negeri 3 Setia Budi, Jakarta, kegiatan musik Faris semakin banyak. Mungkin kalian tahu, SMA Negeri 3 Setia Budi yang berdiri sejak 1953 banyak melahirkan orang terkenal mulai dari politisi, bintang film, penyanyi, dan musisi. Misalnya Abdul Gafur, Miranda Gultom, Shirley Malinton, Ita Mustafa, James F. Sunda, Ikang Fauzi, ADMS, Deddy Dukun, Sopia Lachuba, Nikita Willy, Baim Wong, dan masih banyak lainnya. Nah, di bangku SMA N3 inilah Faris bareng ADMS menyelenggarakan operet dan membentuk vokal grup sekolah. Pada 1977, bersama ADMS, Aji Sutama, dan Ikang Fauzi yang semuanya adalah siswa SMA N3 Setia Budi, Faris mengikuti lomba cipta lagu remaja yang diadakan Radio Prambors, yang di masa itu sangat terkenal. Meski hanya berhasil meraih juara tiga, nama Faris mulai dikenal dan berbagai tawaran mulai berdatangan. Termasuk tawaran dari Chrisye, Yoki Suryo Prayogo, dan Eros Jarod untuk terlibat dalam pembuatan album Badai Pasti Berlalu, yang merupakan musik ilustrasi film berjudul SMA yang dibintangi Christine Hakim dan Roy Martin. Lagu-lagu dalam album Badai Pasti Berlalu booming dan saat itu dianggap fenomenal, Faris yang menjadi drummer tampil mengesankan. Chrisye bilang suatu saat Faris akan jadi musisi besar. Chrisye juga menyebutnya sebagai Faris RM, dan nama itu untuk selanjutnya dipakai Faris sebagai nama panggungnya. Setamat SMA, Faris kuliah di ITB jurusan seni rupa. Di Bandung, kegiatan bermusiknya terus berlanjut sebagai drummer dan pemain keyboard, antara lain bersama Hari Rusli dan grup band The Rollies dengan lead vokalnya Gito Rollies. Karir musik Faris terus berlanjut dan momentum besar yang membuat namanya dikenal di Santero Nusantara ketika pada 1980 dirinya diminta sutradara Fritz G. Scott yang keturunan Belanda dan merupakan ayah Atala Riksjah untuk membuat musik ilustrasi film yang berjudul Sakura dalam Pelukan, yang dibintangi Eva Arnas dan Lim Swiking, atlet bulu tangkis Indonesia. Ternyata kemudian lagu Sakura ciptaan Faris jadi hits. Popularitas Faris pun tidak terbendung lagi. Dia menggelar tour promo ke berbagai daerah dan lanjut menggarap album-album pop lainnya. Pada 1987, Faris merilis album Do Not Erase. Lagu yang paling terkenal dalam album ini adalah Nada Kasih, yang merupakan duet antara Faris dengan Neno Warisman. Pada 1988, dia kembali merilis album Living in the Western World yang merupakan album kesembilannya. Faris menyebut album itu sebagai magnum opus atau karya terbaiknya. Berbeda dengan album-album sebelumnya, album itu berisi lagu berbahasa Indonesia dan Inggris. Beberapa lagu di album itu jadi hits, seperti Iman dan Godaan, Barcelona, dan Lepas Kontrol. Lalu bagaimana kisah cinta Faris? Sebagai musisi populer, tidakkah banyak wanita jatuh cinta padanya? Mungkin saja banyak yang tergila-gila padanya, tapi hati Faris hanya untuk Oneng seorang. Oneng Diana Riyadini, asal Semarang, profesi Pragawati. Faris pertama kali berkenalan dengan Oneng pada 83 saat dirinya tengah show di Semarang. Pada tahun 1989, keduanya menikah di Hotel Patrajasa Semarang. Saat itu usia Faris 30 dan Oneng 25. Tak lama kemudian, anak pertama mereka lahir setelah Oneng mengalami persalinan yang sangat sulit dan kontraksi selama 72 jam. Namun malang, sang bayi meninggal setelah 15 detik karena paru-parunya gagal mengembang. Padahal esoknya, Faris harus berangkat tur bersama 7 penyanyi selama 2 bulan berkeliling 16 kota di Indonesia. Saat hendak memakamkan sang bayi, iman Faris sempat goyah. Dia menantang Tuhan untuk menunjukkan tanda atau mukjizat bahwa kematian sang bayi memang merupakan hal terbaik baginya. Dan 2 tahun kemudian pada 1991, Tuhan menunjukkan mukjizat pada Faris. Dia dan Oneng tidak hanya dikaruniai satu, tapi dua anak sekaligus yakni si kembar Ravenska dan Ravenski. Sementara itu, karir Faris melambat, kesehatannya terganggu, tubuhnya kurus. Pada tahun 96, Faris didiagnosa menderita kanker hati. Dokter bilang dirinya tidak akan bisa gemuk lagi. Pada 98, Faris dan Oneng kembali dikaruniai anak si bungsu laki-laki, Shavergio. Waktu bergulir, meninggalkan abad ke-20 memasuki abad ke-21. Dan disinilah perlahan Faris mulai tersandung dan terjerat masalah hukum. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Pada Mei 2001, sekitar pukul 4 sore, bom meledak di asrama mahasiswa Aceh di Jalan Tangkupan Perahu Manggarai, Jakarta Selatan. Korban tewas tiga orang, yang salah satunya perakit bom handal yang disinyalir polisi berencana meledakan Jakarta pada 12 Mei, bertepatan dengan peringatan 3 tahun tragedi Trisakti. Yang cukup mengejutkan, di lokasi peledakan, polisi menemukan surat dari Faris RM, yang ditujukan kepada Tengku Abdullah Syavei, Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Faris dicurigai, simpatisan GAM. Faris pun dipanggil polisi dan ditanyai perihal surat itu. Faris memberikan klarifikasi, surat itu sebenarnya dititipkan kepada Panglima GAM, untuk disampaikan kepada Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Isinya, permintaan Faris mengadakan pertunjukan musik di Banda Aceh. Usai berurusan dengan polisi, kepada media Faris menyampaikan simpatinya pada pengungsi Aceh, dan berniat menyumbangkan penjualan albumnya kepada mereka. Kasus pun selesai dan tidak berlanjut. Pada 2003, Faris yang cukup lama vakum dari dunia musik sekitar 10 tahun, mendadak menggelar konser akbar pagelaran zaman emas Faris RM di JCC Jakarta. Namun, konser itu dinilai gagal, karena penonton yang hadir sangat sedikit, 2.000 orang dari kapasitas 5.000. Faris juga dinilai terburu-buru sebab vakum cukup lama, namun tiba-tiba muncul dengan konser akbar. Empat tahun kemudian, pada Oktober 2007, polisi tengah menggelar razia narkoba di kawasan Jakarta Selatan dan menyetop sebuah taksi yang membawa penumpang seorang pria dan wanita. Si pria ditangkap karena membawa 1,5 linting ganja seberat 5 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Hasil tes urin si pria positif narkob. Dan si pria ternyata adalah musisi kondang Faris RM. Pada saat itu juga, Faris mengatakan dia bernazar kepada anaknya, terutama si kembar Ravenska dan Ravenski, untuk berhenti merokok. Mereka sudah lama minta ayah dan bundanya berhenti merokok. Saya berjanji kalau bebas dari tahanan akan berhenti merokok. Usai menjalani rehab di rumah sakit Meliachi, Faris menggelar konser tunggal bertajuk Anthology Life Concert berkolaborasi dengan para penyanyi muda, antara lain keponakannya Sherina Munaf. Apakah Faris sudah insyaf memakai barang haram? Tampaknya belum, sebab 8 tahun kemudian pada Januari 2015, atas laporan warga, dirinya kembali ditangkap di rumahnya di Jalan Camar Bintaro pukul 2 dini hari. Polisi menyita barang bukti berupa 1 paket psikotropika jenis heroin dan narkotika jenis ganja serta alat hisap sabu. Saat dites urin, Faris positif ganja, sabu, dan hero. Di persidangan Faris, turut hadir sang istri Oneng dan kedua anak kembarnya Ravenska dan Ravenski yang sengaja pulang meski saat itu tengah kuliah di Belanda. Kali ini hukumannya lebih berat. Selain difonis masuk rehab, Faris juga harus menjalani tahanan 8 bulan di Lapas, Cipinang. Sang istri Oneng mengaku dirinya tidak tahu Faris pemakai, hal tersebut dibenarkan kuasa hukum Faris sebab penurutnya Faris dan Oneng saling tidak mengganggu urusan masing-masing. Kepada media, Oneng juga berkata, saya tidak mau sampai terjadi ketiga kalinya. Bukan cuma saya, semua pihak juga. Jangan ada begini lagi. Capek, udah umur segini. Setelah kejadian tersebut, Faris menjual rumahnya di Bintaro dan pindah ke rumah ibunya yang juga berada di Bintaro. Namun apa yang terjadi? Tiga tahun kemudian pada Agustus 2018, Faris kembali diciduk polisi di depan rumah ibunya. Sebenarnya semuanya berawal ketika Polres Jakarta Utara menangkap dua pengedar narkop di kawasan Koja, Jakarta Utara. Kedua pengedar itu kemudian buka mulut dan bilang mereka menyuplai sabu kepada musisi kondang Faris RM. Polisi pun mengintai Faris. Ketiga pria itu sedang bersepeda motor di depan rumah ibunya, polisi menghentikan dan memeriksanya. Saat itu, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,90 gram, 9 butir tablet Sanax, dan 2 butir tablet Dumolid. Faris mengaku rutin membeli narkop dua kali dalam seminggu. Tempat transaksi bisa di rumah, di studio musik, dan mal Gandaria. Menurut Faris, dia menggunakan narkop untuk daya tahan sebab dirinya sudah tua dan banyak job. Tertangkapnya Faris untuk ketiga kalinya membuat kecewa sang istri oneng. Faris difonis satu tahun penjara dan menjalani rehabilitasi. Selama menjalani rehab sejak Agustus 2018, Faris merasa berat sebab sang istri oneng tidak pernah menjemuk. Waktu itu gue benar-benar gak dijemuk istri. Dibiarin. Boro-boro dikasih duit, dikasih pakaian aja enggak. Tak lama kemudian, Faris menerima gugatan cerai oneng. Sebelum memutuskan cerai, Faris sempat berkonsultasi dengan ketiga anaknya yang mendukung perceraian tersebut jika memang itu yang terbaik. Faris berjanji hubungan dengan oneng dan anak-anak akan tetap solid dan tidak akan pernah putus. Meski sudah bercerai menurut Faris, oneng tetap merawat ibu kandung Faris. Pada 2020, Faris merayakan dua tahun bebas narkoba dengan menggelar konser Two Years of Faris RM Reborn. Faris terlihat lebih sehat dibandingkan dulu sewaktu dirinya ditangkap pada 2018. Di konser tersebut, Faris mengenalkan wanita spesialnya yakni Permata Beladona yang juga merupakan Managing Director Faris RM Management. Saya mengucapkan terima kasih buat Permata, orang yang spesial dan berharga dalam hidup saya menjalani ini semua. Sudah dua tahun saya tidak tercemar dengan narkoba. Demikian kata Faris. Permata mengatakan tidak mudah menjauhkan Faris dari obat-obatan terlarang, butuh tenaga dan pikiran ekstra. Kalau ditanya treatment, hampir enggak ada ya. Yang pasti memang dia harus dijauhkan dari kafein. Itu sebulan pertama. Lalu juga dijauhkan dari teman-temannya yang tidak beres. Yang agak berat saat menjaganya ketika dia memiliki halusinasi. Yang pasti Faris tidak ingin kembali terjerat dalam dunia narkop yang bikin hidupnya kacau. Namun dia juga mengakui, Yang saya rasakan berat bukan detox, tapi mengembalikan tata berpikir yang benar. Itu yang sulit. Saya berani mengatakan, Saya belum lulus. Demikianlah lika-liku hidup Faris RM yang mengaku selama 40 tahun dirinya terjerat dalam narkop dan yang paling berat dan parah ketika selama 14 tahun dirinya memakai kokain dan heroin secara bersamaan. Faris RM dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kisah hidupnya sesuai dengan lirik ciptaannya dalam lagu Sakura. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa, perlahan dan pasti dakukan melangkah menuju damai jiwa. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa kapan-kapan.